Halo guys, kembali lagi dengan saya Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara untuk mengubah audio file menjadi text Seperti yang kita ketahui, terkadang kita membutuhkan transkripsi dari rekaman audio yang kita miliki Misalnya, untuk keperluan pembuatan subtitle, reset, atau dokumentasi Nah, tanpa basah-basih lagi, mari kita mulai Sebelumnya, kita mempunyai dua alat aplikasi yang kita gunakan untuk meng-convert audio ke text Berita baiknya, salah satu aplikasi ini sudah ada di PC kalian Dan satunya lagi, kita harus mendownload atau menginstall aplikasi ini Tapi jangan khawatir, ini sangat gampang sekali Oke, cara pertama yaitu Di sini saya sudah menyediakan satu notepad Yang akan saya gunakan untuk merekam audio ke text Cara pertamanya yaitu kalian tekan tombol key dan H H itu alias hotel ya guys Oke, seperti yang kalian lihat di atas Ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah audio file ke text ya guys Oke, jika kalian ingin memulai merekamnya Caranya gampang, kalian tinggal klik aja yang bagian microphone ini Dan kalian mulai berbicara guys Testing, testing, one, two, three Testing, testing, one, two, three, four Jika kalian ingin mengakhiri merekam audio Kalian tinggal pencet lagi microphone yang di atas ini Ini adalah cara yang kalian bisa gunakan untuk merekam audio suara kalian ke text ya guys Ada lagi cara kedua dengan mendownload dan menginstall satu aplikasi guys Caranya gampang Di sini kita hapus dulu Kita matiin dulu yang ini Lalu kita pergi ke google guys Oke, di sini kalian bisa menemukan aplikasi yang bernama dengan vb.audio.com Kalian masuk ke website ini ya guys ya Di sini kalian bisa mendownload software yang kalian bisa gunakan untuk meng-convert audio file ke text punya Kalian tinggal masuk aja ke audio apps ini Lalu di sini ada dua pilihan guys Jika kalian menggunakan Microsoft maka kalian pilih yang atas Kalau yang iOS kalian bisa pilih yang bagian bawah ya guys Karena di sini saya pakai Windows punya maka saya download yang Windows Oke di sini sudah terdownload Setelah seperti ini langkah selanjutnya yaitu kalian tinggal extract Oke setelah seperti ini kalian masuk dan kalian pilih yang bagian ini ya guys ya Yang setup punya Kalian klik di sini klik kanan Lalu kalian run as administrator ini Kalian masuk yes Oke setelah seperti ini kalian tinggal install driver aja guys Kalian tinggal install driver Ini langsung sudah ya guys cepat sekali ya Ini udah selesai Oke setelah seperti ini Oke setelah seperti ini langkah selanjutnya Tentu kita bisa mikä Dan yang di input punya kita juga ubah menjadi Yang kabel output punya guys Yang di atas ini Kita klik aja Oke setelah seperti ini kalian tinggal tutup aja ya enggak papa disini saya udah menyiapkan satu video yang akan saya gunakan untuk meng-comfort ke text punya langkah selanjutnya yaitu kalian sama dengan tekan tombol Windows key dan HP ya hotel itu setelah seperti ini kalian tinggal memulai video YouTube ini lalu kalian klik disini di di notepad punya dan kalian mulai merekamnya klik aja yang microphone punya ini dia nggak ada suaranya ya guys di audio ini enggak ada suaranya tapi dia akan memulai dengan mengetik kata-kata yang ada di video YouTube punya guys dan ini pun enggak terbatas waktunya ya guys mau mulai dari yang 10 menit video dia akan semua merekam kata-kata yang ada di video punya guys jadi tidak ada batasan sama sekali jika kalian ingin mengakhiri kalian tinggal klik aja yang microphone punya ini guys kalian tinggal matiin aja maka dia pun akan berhenti merekam kata-kata yang ada di video YouTube ini guys jika kalian ingin membuat subtitle yang ada di YouTube kalian bisa menggunakan dengan cara seperti ini guys kalian bisa mencobanya sendiri nanti oke sekian dulu guys tutorial dari saya jika video ini bermanfaat buat kalian mohon bantuan supportnya subscribe like comment dan share nya sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye abone ol abone ol